Intro Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Prasekolah IPG Kampus Sarawak Miri Siri 9 Intro Topik Kenderaan Beroda 4 Subtopik Adap Semasa Berada Di Dalam Bas Dan Van Aktiviti 9 Seronoknya Menaiki Bas Atau Van Objektif Pembelajaran 1. Menyatakan Ciri-Ciri Bas Dan Van 2. Menyatakan Adap Yang Selamat Semasa Berada Di Dalam Bas Atau Van Bas Dan Van Haa, Ingat Tak Di Video Yang Lepas Kita Belajar Untuk Membezakan Bas Dan Van Hari Ini Kita Nak Menyatakan Ciri-Ciri Bas Dan Van Serta Mengenal Antara Bas Dan Van Dalam Gambar Ini Yang Mana Satu Bas Dan Yang Mana Satu Van Ya, Gambar Van Adalah Yang Lebih Kecil Itu Van Adalah Lebih Kecil Daripada Bas Penumpang Van Juga Adalah Sedikit Daripada Jumlah Bas Manakala Bas Pula Sebuah Kenderaan Yang Lebih Besar Dan Direka Bentuk Untuk Membawa Ramai Penumpang Baik, Dalam Gambar Ini Yang Mana Satu Bas Dan Yang Mana Satu Van Wah, Nampaknya Murid-Murid Sudah Pandai Membezakan Van Dan Bas Betul, Jawapannya Yang Di Depan Adalah Van Dan Di Belakang Adalah Bas Kita Berikan Tepukan Kepada Diri Sendiri Dulu Sebab Perjaya Menjawab Soalan Ini Dengan Betul Haa, Murid-Murid Nak Belajar Lagu Baru Tak? Jom Kita Nyanyi Sama-Sama Mari Kawan-Kawan Kita Ronda-Ronda Kita Ronda-Ronda Kita Naibas Kita Ronda-Ronda Kita Naibat Kita Ronda-Ronda Kita Naibat Kita Ronda-Ronda Kita Gempira Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus sifat sikit, duduk diam-diam, jangan hulur tangan, duduk diam-diam, jangan buang objek. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang, kita nak sambung lagi pembelajaran kita mengenai adab semasa menaiki bas. Semasa di dalam bas, murid-murid mestilah duduk dengan tertik. Murid-murid tidak boleh berdiri di dalam bas. Murid-murid juga tidak boleh bermain-main di dalam bas. Semasa di dalam bas juga, murid-murid jangan buat bising. Ini kerana ia boleh mengganggu konsentrasi pemandu bas. Dan murid-murid juga diingatkan supaya tidak mengeluarkan tangan dan kepala dari tingkap bas. Kerana ianya boleh mendatakan kecederaan. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat memberikan manfaat kepada murid-murid dan ibu bapak yang menonton video ini. Sekian, terima kasih. Oh ya, jangan lupa untuk jaga kebersihan diri, kesehatan diri dan juga keselamatan diri di mana jua anda berada. Bye!